Pusaka Gua Siluman Jilid 7. Ia menyalakan lilin dan mulailah ia membaca kitab harian Bu Beng Sin Kun. Segera ia tertarik sekali dan hampir semalam suntuk ia tidak tidur, terus membaca kitab itu sampai habis. Menurut catatan-catatan harian itu, diceritakan bahwa dahulu, entah berapa puluh atau ratus tahun yang lalu disebutkan di situ. Bu Beng Sin Kun bersama Suhengnya yang disebut Coa Suheng, mencinta seorang gadis. Adik dan kakak seperguruan yang tadinya hidup Rukun dan saling mencinta itu, setelah adanya gadis ini lalu bermusuhan dan berebutan, bersaing dan berlumba memperebutkan hati si jelita. Akan tetapi si jelita agaknya memilih Coa Suhengnya itu seperti terbukti dari catatan yang berbunyi, sayang sekali Lilian tidak mengacuhkan aku dan agaknya tertarik oleh ketampanan wajah Coa Suheng. Kebencian terhadap Coa Suheng makin meluap. Pada suatu hari aku tantang Suheng. Kami bertempur sampai 500 jurus. Agaknya Suheng tidak tega membunuhku, dia lengah dan pedangku menembus dadanya. Coa Suheng tewas dan Lilian ku bawa dengan paksa. Dia tetap tidak mau, terpaksa ku bawa ke gua ini, Li Ing menarik napas panjang, kasihan mengingat nasib orang si Coa itu. Hmm, pikirnya. Orang yang menyebut diri Bun Beng Sinkun ini ternyata seorang yang tidak baik hatinya. Koma aku menyesal sekali, demikian Li Ing membaca lebih lanjut. Semua ini salah Lilian. Aku sudah membuat obat mati dua hari yang kubungkus kain merah, aku menyuruh Lilian minum untuk membuktikan siapa di antara aku dan Suheng yang lebih mencinta. Akan tetapi ia menolak sehingga aku terpaksa menantang Suheng berkelahi mati-matian. Aku tahu Suheng tidak cinta kepadanya, akan tetapi Lilian mencinta Suheng mati-matian, dan aku, aku pun mencinta Lilian yang sebaliknya tidak cinta padaku, kembali Li Ing menarik napas. Tolol, pikirnya, mengapa mencinta orang yang tidak membalas cintamu? Kau menyiksa diri sendiri, akan tetapi ia amat tertarik dan membaca terus. Titik. Lilian, aku hanya mengharapkan sedikit kasehan darimu, akan tetapi kau benar tega sekali, gadis pujaanku ini selalu berduka dan sebulan kemudian meninggal dunia karena duka nestapa, wahai, hancur hatiku, lemah seluruh tubuh, aku menanggung derita ini, tak terasa lagi Li Ing mengusap matanya yang menjadi basah bagaimanapun juga, ia merasa kasihan kepada orang itu. Mengapa hakpi Lilian demikian kaku? Apakah Bu Beng Sinkun itu demikian buruk rupanya maka menimbulkan kebencian? Ataukah demikian besar cintanya terhadap orang si Coa sehingga ia menjadi sakit hati terhadap Bu Beng Sinkun? Koma aku jadi gila. Hari ini tubuh yang cantik jelipta dari Lilian mulai membusuk. Cairan berwarna kuning keruh menetes-netes turun dari bangku batu. Bau yang amat busuk membuat aku sukar bernapas. Hampir aku mati karena itu, ku pecahkan ginding, ku buat jendela agar bau itu dapat terbang keluar. Aku tak kuat lagi. Lilian, kau bawalah aku serta. Bergidik bulu Romaling membaca bagian ini dan ia menengok ke kanan-kiri, takut kalau-kalau dua rangka itu berubah menjadi iblis dan memasuki kamarnya. Akan tetapi ia amat tertarik dan membaca terus. Dasar Tian Maha Adil. Aku harus menjalani hukuman hebat. Sebulan lebih aku hidup mendampingi mayat kekasihku yang membusuk, sampai cairan kuning itu menjadi ulat-ulat putih kuning gemuk beratus, beribu banyaknya. Ulat-ulat itu merayap-rayap di kakiku, di tanganku, tak ku ganggu, aku tahu ulat-ulat itu penjelmaan dari darah dan daging lilian kekasihku, sampai bau busuk itu tak terasa lagi olahku, kembali liing menarik napas panjang. Jarang ada laki-laki sedemikian hebat cinta kasihnya, kebenciannya terhadap Bu Beng Sin Kun yang lelah membunuh Su Heng sendiri karena memperebutkan wanita mulai hilang. Koma hari ini aku seperti baru sadar dari mimpi buruk. Ku peluk dan ku belai-belai rambut panjang kekasihku, ku tetap wajahnya yang sudah menjadi tengkorak. Kulit daging sudah habis, hanya tinggal tulang-tulangnya saja. Akan tetapi apa bedanya? Rangka Lilian, kekasihku, aku makin lemah akan tetapi dalam kelemahan ini aku mendapatkan hawa ajaib memasuki tubuhku. Kalau ku pergunakan hawa itu sekali tusuk saja jari-jariku memasuki batu-batu karang yang paling keras. Sekali mengibaskan tangan, hawa pukulan membuat batu karang hancur berantakan. Aku tak dapat hidup lagi, akan tetapi ilmu ini sia-sia saja kalau ku bawa mati. Pada lembar terakhir, taulah Lilian bahwa coretan-coretan berupa gambar dan tulisan pada dinding itu adalah buatan Bu Beng Sin Kun dan bahwa rangka laki-laki yang masih berdiri tegak itu pun adalah rangka Bu Beng Sin Kun. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Li Ing sudah berada di kamar maut itulah mencari-cari lagi dan menemukan segumpal besar rambut yang halus hitam dan panjang. Rambut ini masih berbau sedap dan terlilit pada lengan tengkorak Bu Beng Sin Kun. Selain itu juga Li Ing menemukan bungkusan kecil merah yang terisi bubuk berwarna hijau. Pada bungkusan ini terdapat tulisan, bubuk obat mati dua hari. Entah untuk apa, hampir tanpa ia sadari Li Ing menyimpan bungkusan merah ini. Kemudian ia lalu mulai memperhatikan lukisan-lukisan pada dinding dari bagian pertama dekat pintu. Alangkah girangnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang terlukis di situ adalah ilmu silat yang pernah ia pelajari dari ayahnya, walaupun hanya beberapa jurus saja. Tak salah lagi, ayah Fale lah mempelajari ilmu silat luar biasa di dalam kamar ini. Akan tetapi mengapa ayahnya menjadi gila? Teringat ia akan kata-kata terakhir dari Bu Beng Sin Kun di dalam buku catatannya. Koma dia yang berjodoh boleh mewarisi ilmu silatku ini. Akan tetapi jangan dia yang terkena penyakit rindu seperti aku mempelajarinya. Ilmu silat ini adalah ilmu silat si gila merindu. Aku takkan menjadi segila ini kalau dulu sudah menamatkan ilmu silat ini yang sebagian besar ku dapatkan di samping mayat kekasihku. Aku takkan kalah oleh nafsu. Hanfadia yang bersih dari nafsu dan cinta berahi boleh mempelajari ilmu ini. Aku tahu sekarang, pikir liing ayah memasuki gua ini dalam keadaan rindu kepada ibu dalam keadaan berduka dan lemah batinnya. Tanpa disengaja ayah mempelajari ilmu ini dan sebelum tamat, ayah sudah terpengaruh pikirannya. Keadaannya yang sengsara, ditambah rindu, dendam kepada ibu, ditambah lagi kehancuran hatinya karena dianggap pemberontak padahal dia seorang patrilat besar, lalu terutama sekali ditambah sifat pelajaran ilmu silat yang mengandung pengaruh aneh, telah membuat ayah tidak kuat dan menjadi gila. Sayang sekali. Kalau bukan seorang yang berhati besar dan mempunyai nyali besar di samping kecerdikan dan ketekunan, takkan sanggup mempelajari ilmu silat hanya dari lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan di dinding tanpa ada orang yang membimbingnya. Dipandang sepintas lalu saja memang ilmu silat itu seperti ilmunya orang gila. Mana ada ilmu silat yang menurut gambarnya, si murid harus duduk menangis, membanting-banting kaki, mengurut-urut bada dan menjambak-jambak rambut seperti orang gila menangisi sesuatu? Malah ada yang diharuskan tertawa sambil menangis. Akan tetapi, setelah satu tahun belajar di situ, bukan main girangnya hati liing. Semua lukisan itu bukan lelucon, juga bukan perbuatan gila, karena di situ mengandung sifat menyerang yang dilakukan dengan Iwakang luar biasa. Memang agaknya ada hawa ajaib di dalam kamar itu bagi orang yang mempelajari ilmu silat. Entah itu disebabkan oleh hawa dua rangka yang tadinya orangnya mati dan membusuk sampai menjadi rangka di situ, Entah karena hawa Sinkang yang ditinggalkan oleh Bu Beng Sinkun, akan tetapi melatih Iwakang di kamar ini benar-benar mendatangkan kemajuan yang luar biasa. Mungkin juga makanan merupakan sebab penting. Setiap hari liing makan daging ikan yang bentuk badannya seperti ular, kepalanya seperti kepala singa dan ada dua tanduknya. Ikan-ikan sebesar lengan ini yang terbanyak bisa ia dapatkan di samping ikan-ikan lain. Akan tetapi, daging ikan aneh ini yang paling gurih dan enak maka liing selalu menangkap ikan-ikan ini. Seperti dugaannya, tidak sukar mendapatkan ikan di dalam gua. Di dekat kamar ular itu terdapat banyak lubang-lubang besar dan air laut seringkali memasuki tempat-tempat ini membawa ikan-ikan dan meninggalkan ikan-ikan itu di situ, tinggal menangkapi saja. Dengan penuh ketekunan liing setiap hari mempelajari ilmu silap peninggalan Bu Beng Sien Kun dan makin lama menjadi makin bersemangat dan gembira karena mendapat kenyataan bahwa ia telah menemukan serangkaian ilmu-ilmu kesaktian yang luar biasa. Selain ilmu silap yang gerakan-gerakannya aneh dan lucu namun memiliki daya hebat, juga di situ terdapat latihan-latihan IWE Kang, peraturan bernafas, membersihkan darah dan tulang dan di pojok ruangan terdapat lukisan-lukisan yang merupakan pelajaran lemuti amhyat hoat, menotok jalan darah, yang luar biasa pula. Memang tidak mudah mempelajari itu semua tanpa petunjuk seorang guru. Akan tetapi rangka Bu Beng Sien Kun yang berdiri di dalam ruangan ini dianggap guru oleh liing tiap sekali ia menghadapi kesukaran, tidak dapat menangkap arti sebuah jurus silap, ia berlutut di depan rangka Bu Beng Sien Kun dan berdoa, Suhu, Te'o Chumohon petunjuk Suhu, dan ia lalu bersama di di depan rangka ini sampai pikiran dan hatinya menjadi tenang dan terang. Biasanya setelah cukup lama ia bersama di lalu menunjukkan semua pikiran, dicurahkan kepada jurus yang sulit itu, akan terbukalah mata hatinya dan ia akan dapat memecahkan kesulitan mempelajari jurus itu. Dua tahun kemudian pelajarannya sudah sampai di tengah-tengah dinding ruangan itu. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali ia sudah memasuki kamar yang masih gelap dinyalakannya lilin dan ditaruhnya di atas batu dekat bangku panjang di mana tergolek rangka manusia yang dahulu adalah si gadis Lilian yang cantik jelita. Mulailah lilin berlatih, membaca semua catatan yang tertulis di atas dinding lalu mempelajari gambar-gambarnya lah meniru semua gerakan gambar yang terlukis di situ, dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Sehari penuh ia belajar, lupa untuk mengisi perutnya, karena yang ia pelajari itu adalah bagian-bagian yang amat menarik hati, lah belajar dari pagi gelap, sampai datang malam gelap pula. Dinyalakannya lagi lilin dan lilin melanjutkan latihannya. Sudah habis sebaris lukisan ia pelajari akan tetapi ia tertumbuk kepada kesulitan besar bangku rangka itu terletak merapat dinding, menutupi sebagian daripada tulisan keterangan tentang ilmu yang sedang dilatihnya. Betapapun ia memeras otak, tetap saja ia gagal menangkap arti gambar yang kelihatan di dekat bangku rangka itu. Akhirnya lilin tak luk dan ia duduk mengasuh di atas batu. Besok terpaksa harus kubongkar meja itu. Akan tetapi rangka lilin bagaimana? Tidak ada jalan lain, paling baik kukuburkan, pikir lilin lalu meninggalkan kamar itu, kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan makan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali lilin sudah kelihatan bekerja keras, menggali lubang di lantai kamar maut. Kera gadis ini menggali lantai yang terdiri dari batu karang dan pasir, sungguh luar biasa sekali. Gadis ini tidak mempunyai senjata, hanya menggunakan ujung gagang pit ayahnya. Dengan baja kecil ini ia mencongkeli batu-batu karang dengan amat mudah, seakan-akan ia menggunakan cangkul mencongkeli tanah lempung berlumpur saja. Semua ini tidak terasa oleh lilin sendiri yang merasa biasa dan tidak ada keandahan apa-apa. Akan tetapi kalau orang lain yang menyaksikannya, tentu orang akan menjadi heran dan kagum sekali. Tanpa memiliki tenaga dalam yang hebat, tak mungkin orang akan dapat menggali lubang pada lantai sekeras itu, apalagi kalau hanya menggunakan kuku-kuku jari dan dibantu oleh sebatang gagang pit aja. Tanpa ia sadari sendiri, dalam dua tahun ini lilin telah memperoleh kemajuan yang langka dan sukar dipercaya. Setelah menggali lubang cukup dalam, lilin menghampiri meja panjang atau bangku itu, lalu berkata, Lilian Cici harap kau tidak menganggap aku lancang dan kurang ajar. Selain kau dan bangku ini menghalangi coretan dinding, juga ku rasa lebih baik kalau orang kamu ini ditanam, bukan? Asal dari tanah kembali menjadi tanah. Kau mengasolah tenang-tenang Cici Lilian yang buruk nasib, ia menggunakan tangan kanan memegangi bangku, tangan kirinya dengan jari tangan diluruskan semua menghibas ke arah kaki bangku dan krak setiap kali ia menghibaskan tangan kirinya, sebuah kaki bangku batu remuk dan patah, empat kali ia menghibaskan tangan kirinya, empat buah kaki bangku itu hancur, tinggal bangkunya saja yang masih ia pegang. Kemudian dengan hati-hati liing memondong bangku batu yang kini merupakan papan batu itu, membawanya ke lubang yang digalinya, lalu dimasukkan perlahan-lahan. Rangka Lilian dikubur tidak di dalam peti, melainkan di atas papan batu. Dengan hirmat liing lalu berlutut di depan rangka bubeng sin kun dan berkata, Suhu, Teocu minta perkenan mengubur sisa jenazah Lilian Cici, harap Suhu menyetujui dan tidak marah kepada Teocu, setelah itu mulai ditimbunlah lubang itu, mula-mula dengan pasir sampai rangka itu tertimbun pasir dan tidak kelihatan lagi, baru ia menggunakan pecahan-pecahan batu karang. Karena tanah galian yang terdiri dari pasir dan batu karang itu dikembalikan ke dalam lubang tidak sepada tadi, apalagi dalamnya sudah ada papan batu dan rangka, tempat itu kini merupakan gundukan batu karang, makam dari rangka manusia yang dikenal oleh liing dalam tulisan bubeng sin kun sebagai seorang gadis bernama Lilian. Benar saja, setelah bangku panjang itu tidak ada lagi nampaklah tulisan-tulisan kecil yang jelas yang menerangkan semua gerak-gerik ilmu silat dalam lukisan yang tadi membingungkan liing akan tetapi alangkah terkejut hati liing ketika ia membaca tulisan lain yang berbunyi. Kalau muridku sudah belajar sampai di sini dan terpaksa membongkar tempat tidur Lilian, dia harus mengubur jenazah Lilian di lantai wangan ular, liing berdiri bengong, lalu memandang ke arah gundukan yang menjadi makam Lilian. Ia telah mengubur rangka Lilian itu di lantai kamar ini, karena dia tidak tahu akan pesan bubeng sin kun. Sialan benar, dia telah bersusah payah menggali lubang dan mengubur, apakah dia harus menggalinya kembali untuk dipindahkan ke kamar ular? Mengapa ia harus memenuhi pesan gila ini? Kalau ia tidak memindahkan rangka itu, siapa yang akan tahu? Bagaimanapun juga, dia sudah terhitung baik mau mengubur rangka itu. Akan tetapi suara hati liing berbisik lain. Sungguhpun Suhu sudah meninggal dan aku selama hidupku belum pernah bertemu dengan Suhau, namun seorang guru tetap seorang guru, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Pesannya tetap harus dijunjung tinggi, hati ini tetap harus berbakti dan setia. Suara hati ini menggugah nurani liing biarpun ia tadi sudah bekerja setengah hari dan sudah lelah, namun ia memaksa diri, menggali lagi kuburan itu dengan hati-hati sekali, lah khawatir kalau-kalau rangka itu sudah rusak terpendam dan tertimbun batu-batu karang yang berat. Baiknya sebelum ia tadi menimbunnya dengan batu karang, lebih dulu ia menggunakan pasir sehingga setelah dibongkar, ternyata rangka itu masih baik, tetap terlentang tenang di atas papan batu. Kau tunggulah sebentar, Cici Lilian. Biar aku menggali tempat mengasuh untukmu di kamar ular, sesuai dengan pesan Suhau, orang yang mencintaimu sampai dunia kiamat liing berlari-lari menuju ke kamar ular. Sering ia memasuki tempat ini, untuk melihat dua ekor ular besar itu dan melihat pedang yang luar biasa indahnya. Kalau menurutkan nafsu dan pikirannya, ingin ia segera mengambil pedang itu untuk berlatih. Namun hatinya mencegahnya, biarpun di dalam gua siluman itu tidak terdapat lain manusia kecuali dia dan dua rangka itu, tetap ia harus berlaku jujur dan adil, latakan mau mengambil hadiah pedang ini sebelum membebaskan dua ekor ular seperti yang diajukan sebagai syarat oleh Bu Beng Sin Kun. Dua ekor ular itu mendesis-desis marah melihat liing memasuki kamar itu. Liing tertawa. Selamat siang, Paman dan Bibi Ular. Aku datang bukan untuk membebaskan kalian karena terus terang saja padaku belum ada keberanian itu. Aku datang hanya untuk menggali lubang di lantai kamar ini untuk mengubur rangka Cici Lilian, tanpa memperdulikan lagi kepada dua ekor ular itu liing mulai menggali lantai kamar ular itu. Ternyata lantai di sini lebih keras lagi dan amat kering, tidak seperti lantai di kamar belajar. Namun liing tidak menjadi jengkel karenanya, terus menggali pak kenal lelah, menggunakan pik baja dan jari-jari tangannya. Setelah menggali batu-batu karang sedalam dua kaki, ia menjadi girang karena di bawahnya adalah pasir yang lunak dan kering. HMM, pikirnya, agaknya suhu sudah tahu bahwa tanah di sini lebih baik maka minta supaya jenazah Cici Lilian dipendam di sini, lah menggali terus dan tiba-tiba ketika tangan kanannya menggaruk pasir, jari-jari tangannya merabah sesuatu yang lunak. Ia mengambilnya dan ternyata itu adalah sebuah kantung kulit kecil, di luarnya terdapat guratan-guratan berupa huruf-huruf yang berbunyi, tiga biji sian le untuk muridku. Liing tertawa dan membuka kantung itu, dan ternyata di dalamnya berisi tiga biji buah yang menyerupai buah le sudah mengeras akan tetapi baunya wangi. Suhu aneh-aneh saja, aku seperti anak kecil diberi hadiah buah. Hai 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 buahnya sudah sekeras batu. Akan tetapi wangi sekalilah mengantongi tiga biji buah kekuningan itu lalu melanjutkan pekerjaannya. Setelah lubang itu cukup dalam, ia ialu memindahkan rangka berikut papan batunya, dan menguburnya ke dalam lubang galian baru ini. Setelah selesai barulah hatinya lega, akan tetapi sementara itu hari telah terganti malam dan ia merasa lelah sekali sambil rebahan di atas pembaringan batu di kamarnya. Liing mengingat-ingat pelajaran yang ia latih kemarin. Tak disengaja tangannya merabah kantung baju dan dikeluarkannya tiga biji buah le itu. Aduh enaknya baunya, harum sekali, katanya dan tiba-tiba ia merasa amat lapar. Memang sehari kerja keras, belum makan, sekarang mencium bau buah yang harum. Sudah dua tahun lamanya setiap hari hanya makan daging ikan, jangankan merasai buah, melihat pun tak pernah. Sekarang melihat buah yang berbau enak itu, timbul seleranya. Dimasukkannya sebiji buah itu ke dalam mulut. Buah itu memang keras membatu, akan tetapi liing menggerakan gigi menggigit, buah itu menjadi pecah. Di luar kesadarannya, liing sekarang bukan liing dulu lagi. Kekuatan sakti telah mengeram di dalam tubuhnya, bahkan otot-otot yang menggerakan mulut dan gigi-giginya amat kuat sehingga sekali gigit buah yang keras itu menjadi pecah, lah mengunyah dan buah sebesar telur ayam itu hancur. Rasanya manis dan baunya harum. Ketika ia menelannya, terasa dada dan perutnya dingin seperti kemasukan salju. Enak liing tertawa-tawa seorang diri dengan senang. Lalu sekaligus dimakannya pula dua biji buah yang masih ada. Sebentar saja tiga buah yang disebut buah sian le, buah le dewata, oleh bubeng sin kun itu lenyap ke dalam perut liing tiba-tiba rasa dingin pada dada dan perutnya tadi makin menghebat sampai tubuh liing menggigil. Cepat gadis ini bersilah dan mengerahkan lewekangnya untuk melawan dan mengusir hawa dingin ini. Akan tetapi bukan main cemasnya ketika makin dilawan, tenaga yang mengandung hawa dingin ini makin menghebat sampai tenaga iwekangnya sendiri menjadi buyar dan kalah. Dinginnya tak tertahankan lagi. Ding dengan tubuh menggigil cepat-cepat membuat api. Sebentar saja ia telah menghidupkan api unggun yang biasa ia pakai untuk membakar ikan dan mengusir dingin dan nyamuk. Ia duduk di dekat api unggun ini namun tetap kedinginan. Akhirnya liing lompat ke pembaringannya, tubuhnya menggigil dan ia mengeluh. Aduh, suhu, mengapa begini ia bergulingan di atas pembaringannya, rasa dingin membuat ia serasa akan membeku. Ia tidak tahu bahwa buah yang ia makan tadi semacam buah yang langka terdapat di dunia ini. Memang bu Beng Sin Kun menghendaki supaya tiga butir buah itu dimakan sekaligus. Akan tetapi, setelah terpendam seratus tahun lebih, buah itu khasiatnya menjadi berlipat-lipat. Khasiat buah ini adalah untuk mencuci darah dan membangkitkan pusat hawa dalam tubuh yang bersembunyi di dalam pusar, juga menguatkan tulang menyuburkan sum-sum. Liing yang sekaligus makan tiga butir, setelah buah ini khasiatnya berlipat ganda, sama halnya dengan makan enam atau sembilan butir dan khasiatnya buah ini sedemikian hebatnya sehingga berubah seperti racun jahat. Saking kuatnya pengaruh buah obat ini membangkitkan tenaga di pusat, sampai hawa dan tenaga iwakang yang sudah dilatihnya itu buyar semua dan kalah kuat. Setelah menggeletak tak berdaya lagi dan mukanya sudah mebiru saking dinginnya, Liing menyerahkan diri kepada nasib. Ia masih berusaha untuk melompat bangun dan berlatih silat supaya tubuhnya panas, akan tetapi semua otot-ototnya kaku dan ia rebah lagi di atas pembaringannya. Aneh, setelah ia tidak mengadakan perlawanan dan diam saja berbaring, melemaskan semua urat-uratnya, rasa dingin berangsur-angsur hilang, bahkan terganti oleh rasa hangat yang menyenangkan. Ah, enak sekali, aduh nyaman badanku, Liing tertawa-tawa senang dan dari atas pembaringan ia meniup ke arah api unggun supaya api itu padam karena sekarang tidak ia perlukan lagi. Akan tetapi, ujung api unggun hanya bergerak sedikit dan tidak menjadi padam. Wajah yang tadinya berseri tersenyum itu tiba-tiba berkerut dan malah agak pucat. Sekali lagi ia meniup dan kini bahkan mengerahkan tenaga di dalam perut, namun tetap saja api hanya bergoyang sedikit. Sama sekali tidak padam. Selaka, kemana larinya tenagaku pikir Liing biasanya, jangankan dari jarak tidak begitu jauh, biar lebih jauh lagi ia sanggup meniup padam api unggun itu sekali tiup. Ia terpaksa turun dan menggunakan pasir memadamkan api. Tiba-tiba, seperti serangan hawa dingin tadi, hawa hangat di tubuhnya menjadi makin panas. Makin lama makin panas. Peluh memenuhi muka dan leher Liing, juga pakaiannya sudah basah semua. Gadis ini gelisah, menggaruk sana menggaruk sini karena rasa panas dan gerah mengakibatkan gatal-gatal. Aduh celaka, mengapa beginilah mulai mencopoti pakaiannya, tadinya hanya pakaian luar saja agar tidak begitu gerah, akan tetapi rasa panas makin menghebat sampai akhirnya ia mencopoti dengan paksa semua pakaiannya. Ia melihat seluruh tubuhnya merah sekali dan panasnya bukan main. Napasnya menjadi sesak, matanya menjadi kabur dan tak dapat ditahan lagi ia rebah di atas pembaringan dan pingsan. Proses yang hebat dan aneh sekali sedang terjadi di dalam tubuh gadis itu. Hawa indan yang di dalam tubuhnya, hawa dingin dan panas, bergolak semua sebagai akibat dari bangkitnya pusat tenaga sakti di tubuh. Hawa indan yang ini saling kuasa menguasai, kadang-kadang hawain menang membuat tubuh liing kedinginan seperti direndam di dalam salju, kadang-kadang hawa yang menang, membuat tubuhnya panas seperti dibakar. Kedua hawa ini saling dorong dan seakan-akan mendapat gemblengan dari dalam, menjalar sampai ke ujung-ujung jari. Keadaan liing seperti orang terserang penyakit demam panas. Di dalam pingsannya ia mengigau kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang kedinginan. Sehari semalam liing berada dalam keadaan seperti ini dan hanya karena Tian Blue menghendaki dia tewas saja yang membuat liing masih dapat hidup sampai saat ini. Pada hari kedua pagi-pagi sekali liing siuman dari pingsannya. Ia merasa dingin dan sejuk dan alangkah ranya ketika melihat bahwa ia sedang rebah telanjang di atas pembaringan batu. Pakainya maut dan berserakan di lantai. Apa aku sudah gila pikir liing dengan perasaan jengah sambil melompat dari atas pembaringan. Akan tetapi segera ia berseru kaget karena tubuhnya mencelak jauh daripada tujuannya ketika melompat turun tadi. Dalam melompat ia hanya mempergunakan tenaga biasa saja, akan tetapi entah tubuhnya yang berubah menjadi ringan sekali ataukah tenaganya yang terlampau besar, ia merasa tubuhnya seperti dilemparkan oleh tenaga raksasa ketika melompat tadi. Heran pikirnya sambil cepat mengambil pakaiannya dan memakai pakaian itu. Setelah itu ia lalu mencoba lagi dan dengan gerang mendapat kenyataan bahwa baik iwekangnya maupun ginkangnya memperoleh kemajuan yang luar biasa. Malah demikian hebat tenaga di dalam tubuh itu sampai hampir ia tak dapat menguasainya. Hal ini memerlukan latihan-latihan untuk dapat membiasakan diri dengan keadaan baru ini. Li Ing lalu berlari ke dalam kamar maut dan berlutut di depan rangka bu Beng Sien Kun untuk mengaturkan terima kasih atas pemberian hadiah tiga biji buah Sien Le itu. Semenjak hari itu, Li Ing berlatih lagi dengan lebih tekun dan giat. Untuk latihan pedangnya mempergunakan pit peninggalan ayahnya betapapun rajinya, tetap saja memerlukan waktu dua tahun lagi untuk menamatkan latihan-latihannya. Hanya jurus-jurus terakhir dari lukisan-lukisan dinding itu membuat ia bingung. Sampai sebulan ia mempelajarinya namun tetap ia tak dapat menemui kuncinya. Dianggapnya jurus ini tidak teratur. Setelah payah mempelajari, akhirnya Li Ing tak sanggup lagi dan menganggap bahwa gurunya sudah terlampau lelah atau pikun ketika melukis jurus-jurus terakhir ini. Maka ia lalu mengambil keputusan untuk mencoba kepandainya. Pergilah Li Ing ke dalam kamar ular. Dua ekor ular itu seperti empat tahun yang lalu, masih nampak liar dan mendesis-desis menakutkan ketika melihat gadis itu memasuki kamar. Paman dan bibi ular, tenanglah. Aku datang untuk membebaskan kalian dari hukuman, dengan berani Li Ing maju mendekat. Ular jantan yang lebih galak cepat membuka mulutnya yang lebar. Kepala Li Ing kiranya akan dapat masuk sekali telan. Giginya runcing-runcing seperti gergaji besar, matanya bersinar-sinar menakutkan. Namun Li Ing tetap tenang, tersenyum-senyum sambil melangkah dekat, lah memperhatikan dengan seksama. Kalau ia membuka belanggu yang melilit leher ular itu begitu saja, tentu tangannya akan tergigit. Cepat ia melompat ke atas batu karang di depan ular jantan. Kepala ular meluncur maju dan menggigitnya. Dengan gerakan ringan Li Ing miringkan tubuh dan mengulur tangan hendak meraih belenggu. Akan tetapi kepala ular itu bergerak dan lehernya melebar, menghantam ke arah pinggang Li Ing dari samping. Li Ing terpaksa melompat mundur dan turun kembali. Sukar juga, pikirnya, lah mencoba lagi. Kini ia melompat tinggi ke atas melampaui kepala ular. Ketika ular itu membalikan kepala dan menyambar dengan mulut terbuka lebar, Li Ing menyampok dengan tangannya dari samping, perlahan saja. Gadis ini memang tidak berniat mencelakakan binatang itu. Sampokannya yang amat perlahan itu cukup kuat, membuat ular itu terpental mundur, Li Ing menggunakan kesempatan itu untuk memegang belenggu dengan kedua tangan, mengerahkan tenaga dan terak belenggu ular jantan itu putus. Dasar binatang, mana tahu bahwa orang sedang menolongnya? Ular jantan menjadi marah karena sampokan tadi, kini setelah tubuhnya bebas ia makin leluasa bergerak. Cepat sekali tubuhnya menggeliat bergerak dan di lain saat kepalanya sudah menyambar leher Li Ing dan ekornya yang kuat dan besar sudah bergerak pula menyambar pinggang untuk dililit. Li Ing maklum akan bahayanya kalau sampai kena digegit atau dililit. Bagaikan sinar kilat ia menghindarkan diri, melompat ke tengah kamar. Ular jantan mengejarnya. Khawatir kalau-kalau pedang dan sarungnya itu rusak karena amukkan ular. Li Ing menyambar pedang, lalu memasukkan ke dalam sarung pedang dan menyelitkannya diinggang. Kini ia menanti datangnya serangan ular. Jantan. Ular itu merayap keluar dari kubangan dan Li Ing kagum melihat besar dan panjangnya. Karena seringkali melihat, kini ia tidak takut lagi. Paman ular, kau benar-benar tak tahu terima kasih ia mencela ketika ular itu menyerangnya lagi dengan ekor yang disabetkan ke depan. Li Ing lompat dan ekor itu menyabet batu karang yang menjadi hancur. Li Ing meleletkan lidah. Aduh, kau hebat juga, melihat besarnya tenaga sabetan ekor. Gadis itu ingin sekali mencoba dan mengadu tenaga. Ia menanti sampai ular itu menyabet lagi dengan ekornya. Ia mengumpulkan tenaga dan menangkis sabetan ekor itu dengan lengan kiri. Duk ekor dan lengan bertemu keras sekali, akibatnya ekor ular itu terpental kembali, sedangkan Li Ing hanya merasakan guncangan hebat saja, namun kuda-kudanya tidak bergeming. Aha, tidak berapa hebat tenagamu, paman ular, katanya gembira. Akan tetapi ia tidak sempat untuk mengejek karena ular itu sudah menyambar lagi, kini dengan kepalanya. Li Ing mencelat ke samping lalu melompat ke atas punggung ular. Ekor ular itu menyambar, gadis itu menangkap ekor tersebut dan terus ditekuk ke atas, mendekati kepala. Dengan berani gadis ini melebatkan ekor itu pada leher ular beberapa kali lalu diikatkan seperti orang mengikat leher karung saja. Sungguh lucu kelihatannya ular itu. Lehernya dililit dan diikat oleh ekornya sendiri, lah menggeliat-geliat, akan tetapi makin ia perkeras lilitannya makin tercekik leharnya. Agaknya binatang ini tidak tahu bahwa yang melilit dan mencekik lehernya adalah ekornya sendiri, juga tidak tahu bahwa ekornya bukan melilit pinggang gadis yang ramping itu, melainkan melilit leher sendiri. Li Ing tertawa. Selagi ular itu berdaya melepaskan diri dari keadaan yang lucu dan aneh itu, Li Ing sudah melompat ke ular betina. Seperti tadi, ia disambut oleh moncong yang terbuka lebar hendak menggigitnya. Li Ing mengelak dan moncong itu menggigit angin. Sebelum mulut yang kini tertutup itu terbuka kembali, lengan kiri Li Ing sudah memeluknya sehingga mulut itu kini dijepit. Bibi yang berani, terpaksa aku harus menahan dulu mulutmu yang cerwet dan suka terbuka saja, Li Ing berkata tertawa-tawa, lalu tangan kanannya dimiringkan dan disabutkan ke arah rantai yang memelenggu ular ini. Sekali tebas saja rantai itu patah. Li Ing melepaskan ular ini dan melompat. Ternyata ular jantan sudah berhasil melepaskan diri. Biarpun binatang-binatang ini tidak tahu terima kasih, agaknya mereka tahu akan arti takut. Tanpa banyak aksi lagi keduanya lalu merayap keluar dari kamar itu melalui kubangan dan lubang. Kebetulan air laut yang dilempar oleh ombak memasuki kubangan itu dan di lain saat dua ekor ular itu telah kembali ke tempat asalnya, yaitu di dasar laut. Memang dua ekor ular raksasa itu dahulunya ditangkap oleh Bu Beng Sin Kun ketika mereka terbawa ombak masuk ke dalam gua itu melalui lubang lalu dibelenggu oleh Bu Beng Sin Kun. Itu adalah ular-ular laut yang jarang muncul dan jarang pula dilihat orang. Setelah mebebaskan dua ekor ular itu baru Li Ing berani mencabut pedang dan mengamata matinya. Pedang ini tipis sekali dan ternyata dapat digulung seperti orang menggulung sutra. Tentu saja kalau menggulungnya harus menggunakan tenaga iwakang. Pendeknya sebuah pedang yang tajam indah dan dapat digulung. Li Ing mencobanya. Diayunya pedang yang ringan seperti bulu itu, dan sekali sabet saja rantai-rantai yang tadi membelenggu ular terputus-putus seperti rambut dipotong. Ia girang sekali, lalu melibatkan pedang pada pinggangnya. Pedang itu dipakai. Seperti orang memakai sabuk oleh Li Ing. Li Ing berlutut kembali di depan rangka Bu Beng Sin Kun. Suhu, Teo Chu mengaturkan terima kasih atas warisan ilmu dan pedang. Teo Chu tak sampai hati meninggalkan Suhu dalam keadaan begini. Maafkanlah Teo Chu yang mengambil keputusan untuk mengubur rangka Suhu di sebelah rangka Cici Lilian, kemudian ia bangun berdiri dan hendak mengangkat rangka itu. Tiba-tiba ia melihat kedudukan kaki tangan rangka itu. Baru sekarang ia memperhatikan dan ia mendapatkan sesuatu yang aneh. Kaki dan tangan itu berada dalam kedudukan pasangan jurus yang luar biasa, tentu bukan tidak sengaja Bu Beng Sin Kun mati dalam keadaan berdiri seperti itu. Li Ing membatalkan niatnya mengangkat rangka itu dan melangkah mundur, memperhatikan kedudukan kaki tangan itu lalu menirunya. Wajahnya berseri dan ia tertawa. Orang akan menganggapnya gila, tertawa-tawa di depan sebuah rangka. Haha, betul sekali. Terima kasih, Suhu. Inilah kuncinya. Alangkah bodohku, tidak melihat selama ini, setelah meniru kedudukan kaki tangan ini, lengkaplah pelajarannya. Itulah jurus terakhir dari ilmu silat tangan kosong yang merupakan puncak dari pelajaran-pelajaran itu, jurus yang menurut coret-coret itu diberi nama Lotiantong Teh, mengacau langit menggetarkan bumi. Setelah mendapatkan kunci rahasia pukulan terakhir dari ilmu silat warisan Bu Beng Sin Kun yang disebut Tiantekun, ilmu silat langit bumi, ini, Li Ing lalu mengangkat rangka gulunya dan menguburnya di dalam kamar ular, di sebelah kuburan Lilian. Kemudian ia keluar dari lorong rahasia yang dulu ia masuki. Tidak seperti dulu ketika masuk, kini jalan keluar itu bagi Li Ing mudah sekali. Tanpa disadari dan dirasainya, kepandainya sudah menjadi hebat dan gintangnya sudah mencapai tingkat yang sukar diukur lagi. Inilah hasil dari latihan samadhi dan membangkitkan tenaga dalam yang luar biasa, yang membuat Li Ing dapat membuat tubuhnya serasa seringan bulu dan dapat pula membuat tubuhnya serasa seberat gunung karanglah berlompat-lompatan dan sebentar saja sudah keluar dari gua itu dan tiba di bukit batu karang di tepi pantai yang amat suram itu. Matanya menjadi selau dan terpaksa Li Ing berdiri memejamkan kedua mata. Tak tahan ia menghadapi sinar matahari yang demikian terangnya. Selama empat tahun ia tidak pernah melihat sinar matahari sepenuhnya seperti ini. Lambat laun matanya menjadi biasa juga dan ia membukanya perlahan. Teriakan bahagia terlompat dari kerongkongannya ketika ia melihat pemandangan alam yang sudah seringkali terlihat olehnya di alam Nienipi. Laut terbentang luas di kakinya, di atas nampak menjulang tinggi batu-batu karang. Tempat itu amat berbahaya, namun bagi Li Ing bukan apa-apa, bahkan yang nampak hanya keindahannya saja. Sambil berlompatan dari puncak batu karang ke puncak lain, sedikit pun tidak merasa sakit ketika kulit kakinya yang sudah jebol sepatunya itu menginjak batu karang yang runcing, Li Ing mulai merayap naik. Sepatunya jebol, pakaiannya compang camping, rambutnya kusut tidak karuan, mukanya amat pucat karena jarang bertemu sinar matahari. Orang tentu akan menganggapnya seorang gadis berotak miring. Namun Li Ing tidak merasa akan ini semua. Ia terus berlompatan bagaikan seekor kera, dan sebentar saja ia sudah tiba di atas, keluar dari daerah berbahaya itu. Teringat olehnya betapa dulu ia diserang oleh Wiong tiap napelinio dan ditolong oleh Shokbun. Teringat akan hal ini ia tiba-tiba tertawa. Kalau ia ingat-ingat, lucu juga dulu itu, bagaimana ia mempermainkan Wiong tiap dan mengaku seorang gadis mongol. Waktu berlalu amat cepatnya, sampai-sampai hal itu seperti baru terjadi kemarin saja. Ketika itu usianya baru 15 tahun, sekarang ia sudah berusia 19 tahun, namun Li Ing tidak merasa akan hal inilah sekarang sudah menjadi gadis dewasa. Yang bertubuh ramping, berwajah cantik jelita, akan tetapi ia pun tak sadar akan hal ini. Dunia seperti baru bagi Li Ing burung terbang saja merupakan tontonan menarik baginya. Ia duduk di atas sebuah batu, melihat burung laut terbang melayang dengan kagum, matanya bersinar-sinar wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum. Ombak laut yang membubih juga merupakan pandangan yang sedap dipandang, tidak membosankan. Apalagi pohon-pohon hijau yang kelihatan dari situ, membuat Li Ing termangu memandangnya. Aduh indahnya, aduh indahnya berkali-kali ia berseru keras dan menengok ke sana kemari. Melihat semacam rumput yang mengeluarkan kembang kuning kecil sekali, Li Ing tertawa dan berlutut mengamat-amati kembang itu yang dianggapnya amat indah menakjubkan. Padahal dahulu kembang macam itu takkan ia hiraukan. Bagus sekali ia memuji. Sialan, tidak bertemu siapa-siapa, yang ada hanya anak gila tiba-tiba terdengar suara orang menggerut tuh. Li Ing lompat bangun dan menengok. Matanya terbelalak lebar, girang dan kagum. Seorang wanita cantik setengah tua berdiri di depannya. Siapa lagi kalau bukan Hwi Ong Tiap Dap Linio. Li Ing tertawa dan mengucek-ucek matanya, seperti tidak percaya pandang matanya sendiri. Kau, kau masih, masih di sini karena sudah empat tahun berdiam seorang diri di dalam gua tak pernah bicara, suara Li Ing menjadi kaku dan biarpun otaknya sudah penuh kata-kata, mulutnya terasa sukar mengeluarkan kata-kata itu. Hwi Ong Tiap Dap Linio mengerutkan keningnya. Anak gila, pergi kau dari sini. Jangan berani kau kurang ajar aku sedang tak senang. Kalau kau membuat aku marah, bisa kau kulempar ke dalam jurang ini Li Ing tertawa makin senang. Suara yang keluar dari mulut Nia Plinio terdengar amat merdu seperti musik. Sudah lama ia rindu akan suara orang, dan sekarang mendengar Nyonya itu bercakap-cakap, biarpun merupakan makian marah, ia senang sekali mendengarnya. Bicara lagi, bicara terus, mintanya sambil memandangi Nyonya itu dari sanggul rambutnya yang teratur rapi sampai pakaiannya yang indah dan sepatunya yang baru. Hwi Ong Tiap Dap Linio memang sedang marah. Seperti diketahui, dulu ketika ia bertemu dengan Li Ing, tahu bahwa gadis itu Putri So Tengwi musuh besarnya, ia segera turun tangan hendak membunuhnya. Akan tetapi muncul Siok Bun menolong Li Ing karena segan bermusuhan dengan Putra Pekong Sin Kau Siok Beng Hwi, Hwi Ong Tiap Dap Linio tidak mau melanjutkan pertempuran itu, terus menyusul dan mencari Li Ing akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Demikian pula dengan Siok Bun. Pemuda ini yang amat tertarik kepada gadis itu juga mencari Li Ing Hwi Ong Tiap Dap Linio diam-diam mendongkol sekali karena tidak berhasil membalas dendamnya. Ketika mendengar bahwa So Tengwi telah berada di utara, Nyonya yang mendendam ini menyusul ke utara, bermaksud mencari tempat kediaman So Tengwi dan membunuhnya untuk membalas dendam kematian suaminya. Siang Pian Hai Leong Sin Keng. Akan tetapi kembali ia tertumbuk batu karang ketika maksud hatinya ini tidak saja gagal, malah ia mendapat malu besar karena dikalahkan oleh Pekong Sin Kau Siok Beng Hwi sendiri yang tidak membiarkan Nyonya ini mencoba untuk membunuh So Tengwi. Hwi Ong Tiap Dap Linio marakin merasa sakit hati. Ia teringat akan Putri So Tengwi yang pernah ia temui di pantai laut itulah melakukan penyelidikan dan tak seorang pun tahu di mana adanya Nona So itu. Maka ia mendapat pikiran bahwa mungkin sekali selama ini Nona So itu masih berada di pantai dan mungkin berada di dalam gua-gua yang terkenal dengan sebutan Gua Seluman. Pikiran ini yang membuat Ia Pli Nimao tidak mengenal lelah dan mendatangi tempat yang amat berbahaya lagi sukar itu. Biarpun sudah lewat empat tahun, siapa tahu kalau-kalau ia berhasil menemukan Nona itu di dalam gua, menangkapnya dan menggunakan Nona itu untuk ditukar dengan nyawa So Tengwi? Dapat dibayangkan betapa kecewa dan marah hatinya ketika ia tiba di daerah Gua Seluman, ia tidak dapat menemukan seorang manusia pun. Daerah ini demikian mati dan sunyi sehingga berhari-hari Hwi Ong tiap mencari ke dalam gua-gua, melakukan perjalanan sukar sekali dan mengalami kesengsaraan lahir batin. Ketika akhirnya ia menyerah dan hendak pergi meninggalkan daerah mati ini, ia bertemu deh dan seorang gadis berpakaian compang camping, sepatu tinggal sebelah, rambut riap-riapan dan tertawa-tawa serta bicara seorang diri, pendeknya seorang gadis gila. Ia menjadi marah dan menyesal sekali alas kesialannya. Sekarang melihat gadis gila ini mempermainkannya dan mentertawakannya, ia makin marah. Akan tetapi ia tertarik juga. Setan, kau siapakah dan mengapa kau berada di tempat seperti ini tanyanya sambil mengamata-mati muka yang sebagian besar tertutup rambut yang tidak terurus itulah dapat melihat sebagian wajah yang berkulit halus sekali, dan matu kiri yang bersinar-sinar ganjil akan tetapi amat bagus. Juga hidung yang mancung kecil dan mulut yang manis sekali. Ling makin geli mendengar pertanyaan ini. Ia masih mengenal ya Plinio, orang yang dulu menyerangnya juga ia masih ingat bahwa wanita ini adalah istri Sin Kang yang sudah tewas di tangan ayahnya. Akan tetapi aneh sekali, hatinya tidak mengandung kebencian terhadap wanita ini. Tak mungkin ia dapat membenci seorang manusia yang dijumpai untuk pertama kali setelah ia keluar dari gua. Manusia pertama ini amat menarik hatinya, bahkan ia merasa suka kepadanya. Mengapa kau berada di tempat seperti ini? Ling mengulang pertanyaan itu, susunan kalimatnya dan lagu bicaranya ia tiru. Amat merdu terdengarnya bunyi pertanyaan wanita itu. Bocah gila, kalau tidak melihat kau gila, siang-siang sudah kuhancurkan kepalamu kembali. Huiung tiap memaki sambil melompat pergi. Ia tidak sudi melayani seorang gila lebih lama lagi. Akan tetapi alangkah terperanjatnya ketika melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu bocah gila itu telah berdiri di depannya. Berdiri bulu tengkuk Huiung tiap. Ini tak mungkin, pikirnya. Apakah aku mengimpi? Ia mengerahkan tenaga dan melompat lagi. Kali ini bahkan melompat di atas kepala ling untuk pergi dari tempat sunyi mati menyeramkan itu. Memang Huiung tiap mempunyai ginkang yang hebat sehingga ia mendapat julukan Huiung tiap, kupu-kupu terbang. Ia mengira bahwa perempuan gila itu tentulah mengerti sedikit ilmu silat dan sekarang tak mungkin dapat mengejar dan mengganggunya lagi. Jagohan-jagohan di dunia Kang Ou. Jarang ada yang sanggup mengejarnya, bahkan perkong Sin Kau Siok Dieng Hui sendiri tidak mampu mengejarnya ketika ia dikalahkan dan melarikan diri. Akan tetapi, di lain saat Huiung tiap mengeluarkan jerit ketika melihat orang gila itu dengan gerakan luar biasa sekali dari belakang telah melompati kepalanya dan tahu-tahu sudah menghadang di depan pula. Saking herannya, Huiung tiapnya pelinio sampai berdiri terpaku dan memandang dengan mati melotot. Ada pun liing hanya tertawa-tawa saja, malah mendekat dan merabah-rabah ujung baju wanita itu seakan-akan hendak melihat kebagusan baju orang. Siluman gila ya pelinio mar menjadi marah. Sebetulnya ia diam-diam merasa takut dan seram. Coba saja bayangkan. Di tempat seperti itu berkernuh dengan seorang gila yang ginkangnya dapat melebihinya. Untuk mengusir rasa seram ini ya pelinio mar menjadi marah dan memaki, kau ini perempuan gila mau apakah liing menyingkap rambut yang menutupi sebagian muka dan mengganggu matanya sanibil tersenyum. Huiung tiapnya pelinio mau ternyata makin tua makin cantik, akan tetapi juga makin galak, Huiung tiap kembali melengat. Ia menatap wajah yang kini kelihatan nyata itu, wajah yang cantik manis sekali, yang matanya bersinar-sinar ganjil penuh pengaruh, akan tetapi juga penuh kejenakaan. Metu itu ia tidak kenal, metu yang membuat bulu tengkutnya berdiri karena sinar yang memancar dari metu itu benar-benar membuat ia silau. Akan tetapi hidung yang kecil mancung tipis itu, bibir yang tersenyum manis mengejek itu, serasa ia pernah melihatnya, pernah dikenalnya. Bah, bagaimana kau bisa mengenal namaku? Kau, siapakah tanyanya gugup karena heran dan kaget bahwa gadis gila ini tidak saja mengenal namanya, juga mengenal julukannya. Kau memang seorang wanita terkenal, tentu saja aku mengenal, liing tertawa-tawa lagi, senang sekali ia bertemu dan dapat bercakap-cakap dengan seorang manusia lagi, sungguhpun manusia ini memusuhinya, dan kembali ia merasa kagum melihat pakaian Yap Linio yang bagus sekali kalau dibandingkan dengan pakaiannya sendiri yang sudah tidak karuan dan sepatunya yang tinggal sebelah lagi. Baju Wiyo Tiap yang serba hijau memang indah sekali. Habis, kau mau apa Wiyo Tiap yang sudah kembali ketenangannya bertanya marah? Oha, apa-apa aku juga mau, jawab liing jenaka, kau punya apa sih hendak diberikan kepadaku Wiyo Tiap pernah kin mendongkol karena dipermainkan oleh bocah gila ini. Apa-apa kau mau? Nah, aku punya ini sambil berkata demikian, Wiyo Tiap memperlihatkan tinjunya dan terus menyerang liing dengan kepalan tangan kanan. Serangannya cepat sekali, tahu-tahu pukulan itu sudah hampir mengenai leher liing haya, kau galak benar liing mengeluh dan bukan main herannya hati Wiyo Tiap lah tidak melihat gadis itu mengelap atau menangkis, akan tetapi tiba-tiba pukulannya yang sudah hampir mengenai her itu menyeleweng dan mengenai tempat kosong. Kembali Wiyo Tiap menyerang, kali ini ia mengerahkan tenaga dan kecepatannya. Jurus yang ia mainkan juga jurus yang tinggi tingkatnya dan amat berbahaya, yaitu jurus Chan Lui Tong T, geledek musim semi menggetarkan bumi. Wiyo Tiap memiliki gerakan yang arnat cepat biarpun tenaganya tidak dapat dibilang sangat besar. Akan tetapi kali ini ia benar-benar dibikin bingung karena tanpa ia dapat mengetahui bagaimana tangan gadis itu bergerak, tahu-tahu dua tangannya sudah tertangkis dan anehnya kedua tangannya sendiri itu bisa saling bertumbukan. Saking kaget dan sakitnya ia melompat mundur dan mengeluarkan seruan tertahan. Li'ing hanya berdiri sembarangan dan tertawa-tawa. Siapa suka tanganmu yang usil? Aku lebih menyukai pakaianmu yang hijau itu, bocah kurang ajar. Kau siapakah sebenarnya Yapli Nyo bertanya karena ia sekarang dapat menduga bahwa bocah ini tentu bukan orang sembarangan. Li'ing tersenyum manis, lalu berkata dengan lidah utara, Tuan Nyo aku adalah seorang gadis mongol namaku Bayin Kilau, baru terbuka macu Yapli Nyo sekarang, lah teringat akan sikap Li'ing ketika bertemu dengan dia dulu, juga gadis itu mempermainkannya seperti sekarang ini. Jauh-jauh ia datang mencari Li'ing Putri Soeteng Wui untuk ditawannya dan sekarang gadis yang dicari-carinya Iiu telah berada di depan macu masih ia belum mengenalnya. Cepat laksana kilat ia mencabut pedangnya dan membentak, Aha, kiranya kau Putri Soeteng Wui? Bagus, rasakan tajamnya pedangku ia cepat menyerang karena menduga bahwa gadis ini takkan begitu mudah ditawan, lebih baik dilukai dulu. Aha, baru sekarang kau tahu kata Li'ing dan dengan tenang dan mudahnya ia mengelap dari sambaran pedang. Bagi orang lain gerakan serangan Wui Ong tiap ini cepat bukan main, akan tetapi dalam pandang macu Li'ing amat lambat maka mudah saja ia mengelap ke sana kemari. Eh, kupu-kupu tua, aku ingin menukar pakaian ini dengan pakaianmu. Kau mau tambah berapa di dalam kemarahan dan kemendongkolan hatinya, Yapli Nyo juga terheran-heran. Empat tahun yang lalu, ketika untuk pertama kali ia bertemu dengan Putri Soeteng Wui ini, gadis yang kurang ajar dan nakal ini hanya memiliki sedikit ilmu silat ditambah ilmu gulat mengol. Bagaimana sekarang dengan tangan kosong dapat menghadapi pedangnya sambil mengobrol? Ia mengerahkan seluruh kepandainya dan mengeluarkan ilmu pedang dari Hoa Lian Pai yang bersifat ganas dan berbahaya. Namun Li'ing tetap saja enak-enak, bahkan berdirinya juga tidak teratur, hanya kalau diserang kelihatan terdesak sempoyongan seperti orang mabok namun semua serangan dapat ia hindarkan dengan baik. Malah gadis ini masih terus mengeluarkan kata-kata jenaka. Hwi-oh tiap, bagaimana? Pakaian yang kupakai ini ditukar dengan pakaian hijaumu, kau berani tambah berapa terlalu sekali gadis itu, pikir Hwi-oh tiap. Masa pakaian yang dipakai gadis itu compang camping dan kotor seperti lap dapur, hendak ditukar dengan pakaiannya yang indah-indah, malah minta tambahan? Benar-benar gila. Karena penasaran tidak dapat mengalahkan gadis itu, Hwi-oh tiap napel ini menjadi marah sekali. Tangan kirinya bergerak. Lima batang tiap Lian Chi menyambar ke arah lima bagian jalan darah yang mematikan. Ini masih disusul pula dengan tusukan pedang ke dada nona itu. Menggunakan senjata rahasia Tiat Lian Chi, biji teratai besi, adalah kepandayan istimewa Hwi-oh tiap. Senjata rahasia yang kecil-kecil ini amat cepat jalannya, juga tidak terduga-duga, apalagi dilepaskan dari jarak dekat. Namun, Li-ing menggerakkan kedua tangannya dan lima butir Tiat Lian Chi itu sudah ditangkapnya semua. Serangan pedang dia hindarkan dengan jalan melompat mundur. Hwi-oh tiap, kalau tidak mau bertukar pakaian secara baik, terpaksa aku mengambilnya sendiri kata Li-ing dan tangannya bergerak. Berturut-turut lima butir Tiat Lian Chi menyambar ke arah Yap Lian Chi. Tiat Lian Chi yang pertama tepat sekali mengenai Tai Tewe Ihyat, yang kedua menyambar Yan Goa Ihyat. Dua jalan darah yang terkena timpukan Tiat Lian Chi ini membuat Yap Lian Chi berdiri kaku tak mampu bergerak lagi. Sambitan ketiga membuat pedang di tangannya terpental. Dua Tiat Lian Chi terakhir menyambar ke arah tali pengikat baju di inggang dan dada, membuat tali-tali itu terlepas. Sambil tenawat Tawa Li-ing lalu melepaskan semua pakaian hijau yang menempel di tubuh Hwi-oh tiap. Tentu saja Hwi-oh tiap merasa malu dan marah sekali, akan tetapi apa dayanya? Bergerak sedikit pun ia tidak sanggup. Bagus sekali bajumu ini, ditukar dengan pakaian ku kau masih harus tambah sedikit. Li-ing memandang lawannya yang sudah tak berpakaian lagi itu, melihat ke arah rambut. Rambutnya terhias emas dan permata, akan tetapi aku lebih menyukai ini. Nah, biar sutra pengikat rambutmu ini saja yang menjadi tambahan tukar-menukar ini sekali renggut ia telah mengambil tali pengikat rambut dari sutra merah. Kemudian, sambil tersenyum girang Li-ing menanggalkan semua pakaiannya di depan Yap Lin-io yang mau tidak mau memandang dengan kagum, lah melihat betapa Li-ing memakai pakaian hijaunya dan mengikat rambutnya dengan sutra merah. Sekarang baru terlihat kecantikan gadis itu dan baru hui-ou tiap tak ragu-ragu lagi bahwa memang ia berhadapan dengan putri Solengui. Bagaimana gadis ini sekarang menjadi begini hebat kepandainya? Diam dan hui-ou liap Yap Lin-io bergidik dan mengerti bahwa jiwanya berada di tangan gadis ini. Wah, susah. Celana dan bajunya pas betul akan tetapi tangan bajunya terlalu panjang. Hui-ou tiap Yap Lin-io, agaknya tanganmu panjang sekali merah muka hui-ou tiap mendengar sindiran ini. Memang dia seorang perambok tunggali yang terkenal, jadi termasuk golongan si tangan panjang juga. Wah, aku harus menggulungnya atau memotongnya, lagi-lagi Li-ing bicara. Kemudian ia mengambil pakaian bututnya, diletakkan di depan Yap Lin-io, lalu ia berkata, nah, pertukaran sudah beres. Aku rela memberikan pakaian ku kepadamu. Kau berdirilah dulu di sini, paling lama dua jam lagi kau akan pulih dan dapat memakai pakaian ini. Kau terlalu galak, sudah sepatutnya diberi pelajaran sedikit. Selama tinggal hui-ou tiap Yap Lin-io tak dapat berbicara tak dapat bergerak dan ia hanya bisa memandang dengan match mengandung penuh kebencian. Ia hanya melihat gadis di depannya berkelebar terus lenyap. Diam-diam Yap Lin-io memuji dan juga lega bahwa gadis itu tidak membunuhnya. Akan tetapi kemendongkolannya dapat dibayangkan. Dia berdiri kaku seperti patung dalam keadaan telanjang. Baiknya tempat itu sunyi sepi, kalau ada orang lewat, apalagi kalau laki-laki, alangkah akan marunya. Ia harus berdiri seperti itu dua jam lagi dan selama ini yang dapat dilakukan oleh Yap Lin-io hanya berdoa supaya jangan ada orang lewat di situ kalau ia sudah dapat bergerak tentang pakaian sih bukan apa-apa. Tentu saja pakaian butut yang ditinggalkan Li-ing itu ia tidak sudi memakai, dan untuk mendapatkan pakaian baik, ia dapat mengambil dari rumah orang lain dengan mudah. Sungguh amat patut disayangkan bahwa kaisar pertama dari kerajaan Bengtiao terpengaruh oleh orang-orang berahlak rendah seperti Menteri Aoyang Peng dan lain-lain pembesar durna. Pahlawan rakyat Cugo Anci yang setelah menjadi kaisar mungkin karena banyaknya persoalan negara. Yang harus diurusnya, menjadi kurang waspada dan mudah saja dipermainkan oleh para durna yang memperebutkan kedudukan dan kekuasaan. Sedemikian besar pengaruh para durna itu sampai-sampai Cugo Anci yang yang sekarang menjadi kaisar pacu itu, menjauhkan putranya yang berjiwa patriot, yaitu Yung Lo yang diangkat menjadi Raja Muda di Peking. Pengangkatan ini adalah usul para Menteri Durna yang menganggap Yung Lo terlalu berbahaya maka perlu disingkirkan. Akan tetapi, Yung Lo maklum benar akan hal-hal yang terjadi di sekitar ayahnya. Raja Muda ini maklum bahwa kerajaan Bengtiao yang dibangun oleh ayahnya itu amat kotor, penuh dengan tikus-tikus yang berupa para Menteri Durna. Ia hanya bisa menghela nafas panjang setiap kali teringat akan kelemahan hati ayahnya yang dahulu terkenal sebagai pahlawan yang bersemangat baja itu. Betapapun juga, selama ayahnya masih menjadi kaisar di Nanking, Yung Lo tidak berani bertindak apa-apalah amat berbakti kepada ayahnya dan segan melawan ayah sendiri. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa Raja Muda Yung Lo mendiamkan saja para Menteri Durna melakukan perbuatan sewenang-wenang di selatan. Antara Raja Muda Yung Lo dan para Menteri Durna itu terdapat permusuhan yang hebat. Biarpun pada lahirnya Raja Muda Yung Lo tidak memusuhi mereka karena ia merasa sungkan terhadap payahnya, namun damdiam para pembantu Raja Muda ini mengadakan permusuhan dengan kaki tangan para Menteri yang dikepalai oleh Menteri Aoyang Peng. Seringkali terjadi tantangan-tantangan dan pertempuran di antara jago-jago kedua pihak yang bermusuhan ini. Kedua pihak memang sudah dapat menjaga sehingga tidak meremlet-remlet pihak atasan. Pihak utara tidak membawa-bawa nama Raja Muda Yung Lo, sebaliknya pihak selatan tidak mau membawa-bawa nama Kaisar atau Menteri-Menteri. Maka semua pertempuran itu terjadi dalam sebuah tantangan pibu, mengadu kepandayan. Diatur kera begini, luka atau tewas dalam pibu tidak menimbulkan keributan dan tidak menyeret-nyeret nama Raja Muda Yung Lo maupun Kaisar sendiri. Raja Muda Yung Lo yang tidak mau secara terang-terangan memusuhi Menteri-Menteri yang menjadi pegawai ayahnya, mempergunakan Tiong Gipai untuk menggempur mereka. Ia sengaja mengirim orang kepercayaannya, Pekong Sin Kau Siok Dieng Hui seanak istri membantu Tiong Gipai dan berusaha membasmi orang-orang jahat seperti Aoyang Taijin dan kaki tangannya. Berkali-kali pihak Tiong Gipai dan pihak Menteri Aoyang Peng mengadakan tantangan di mana dilakukan pibu antara jago-jago kedua pihak. Akan tetapi sering kali pibu itu diakhiri dengan kekalahan pihak Tiong Gipai. Banyak sudah jago-jago Tiong Gipai terluka atau tewas. Pibu-pibu yang dilakukan hanya sampai di tingkat orang-orang mudanya saja, para ciampu belum maju karena kedua pihak masih menjaga nama masing-masing. Pekong Sin Kau Siok Dieng Hui sendiri maklum bahwa kalau dia turun tangan tentu pihak musuh akan menurunkan para ciampu yang tingkatnya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu pihak Tiong Gipai mengeluarkan jago-jago mudanya yang tentu saja dilawan oleh jago-jago muda pula dari pihak Aoyang Taijin. Akan tetapi, ternyata sering kali pihak Aoyang Taijin lebih kuat, apalagi di antara orang mudanya terdapat putra Aoyang Taijin sendiri, Hek Tok Chiang Aoyang Teksi Tangan Racun Hitam. Jangankan orang-orang mudanya di sihat Tiong Gipai, bahkan para jago tuanya jarang yang mampu menandingi kelihayan Aoyang Tek. Pada masa itu biarpun nampaknya pemerintah Beng dapat mendatangkan kembali kebesaran Tiongkok selelah berhasil mengusir bangsa Mongol dan negara menjadi kaya dan makmur, namun pengaruh kerajaan Beng di luar Tiongkok menjadi musnah. Kalau dahulu di zaman penjajahan, Mongol negara-negara tetangga pada tunduk di bawah pengaruh kekuasaan raja-raja Mongol yang membentangkan sayap lebar-lebar, kini para kerajaan tetangga bangkit dan tidak mengakui kedaulatan kerajaan Beng. Orang-orang Mongol yang sudah terusir itu biarpun mengalami kekalahan di Tiongkok namun di utara mereka masih menjagoi, seringkali mereka mengadakan kerusuhan dan penyerbuan ke daerah perbatasan. Hanya setelah Raja Muda Yung Lo memegang kekuasaan di Ipeking, serbuan-serbuan ini dapat dibendung. Namun, pengacauan lain terjadi di selatan, di pantai laut timur, dilakukan oleh para bajak laut Jepang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Aoyang Peng Menteri Durna itu bersama kaki tangannya untuk mengadakan kongkali kong dengan beberapa orang jago keit dari Jepang itu. Dengan jalan menyogok Menteri Aoyang Peng berhasil membaiki bajak laut ini bahkan kini di pihak nefat terdapat dua orang jagoan Jepang yang sengaja ia pakai tenaganya untuk menghadapi jago-jago Tiongipai. Makin kuatlah kedudukan Menteri Durna ini dan makin sewenang-wenanglah tindakan para kaki tangannya mengganggu rakyat secara sembarangan saja, digenggu dan dicap pemberontak. Kwe E Chungan sebagai ketua Tiongipai dan Pekong Sin Kau Siok Beng Hui merasa prihatin dan gelisah melihat keadaan yang amat tidak menguntungkan itu. Putera Siok Beng Hui yang diharapkan yaitu Siok Bun sampai sekian lama belum kembali. Kalau Siok Bun ada, biarpun masih disangsikan apakah pemuda gagah ini akan kuat menghadapi Aoyang Tek setidaknya kepandaian Siok Bun sudah cukup tinggi dan tidak nanti dapat dikalahkan dengan mudah. Juga orang muda kedua yang mereka harapkan bantuannya adalah Kwe E Tiong, keponakan Kwe E Chungan sendiri. Namun juga pemuda ini tidak pernah muncul, entah dibawa ke mana oleh gurunya. Pek Ma Olo Jin Berkali-kali pihak Aoyang Tai Jin mengirim tantangan dan untuk kesekian kalinya pihak Tiongipai terpaksa diam saja tidak dapat menerima tantangan itu tahu bahwa pihak mereka jauh kalah kuat. Kalau hanya tantangan yang datang masih mending, akan letapi pihak Aoyang Tai Jin berlaku lebih jauh lagi. Mereka mulai berlaku kurang ajar dan keji. Beberapa orang anggauta Tiongipai telah tewas, baik di dalam rumah sendiri maupun di tengah perjalanan. Ini bukan merupakan pibu lagi, melainkan pembunuhan yang sifatnya seperti dulu lagi, yaitu pembasmian Tiongipai. Kue E. Chun Gan memanggil semua kawan orang gagah untuk mengadakan pertemuan di dalam hutan, lah merasa gelisah, juga marah sekali. Kita harus bertindak katanya gemas di depan kawan-kawannya, di mana hadir pula Syok Beng Hwi. Kalau kita diam saja, bukankah itu memperlihatkan kelemahan kita Syok Beng Hwi menarik napas panjang. Di antara mereka semua. Pekong Sin Kau Syok Beng Hwi inilah yang terhitung paling tinggi kepandainnya. Kepandain istri dan putranya juga tinggi, sedikitnya setingkat dengan kepandain Kue E. Chun Gan sendiri. Memang betul sekali apa yang dikatakan saudara Kue E. Chun Gan, katanya. Akan tetapi, di antara saudara-saudara muda kita, siapakah yang dapat melawan Aung Yang Teh? Kalau aku sendiri yang maju menghadapinya, tentu saja amat baik kalau pemuda celaka itu mau melawanku, akan tetapi kita semua tahu bahwa hal itu takkan terjadi. Tentu dari pihak sana akan muncul orang-orang seperti Matau Kuei Tung Kuei E. Aku sudah pernah bentrok dengannya dan terus terang saja dia terlalu berat untukku. Bukan berarti bahwa aku tidak berani, akan tetapi kalau sampai terjadi aku kalah, bukankah merupakan pukulan yang lebih berat bagi Tiong Gipai, terutama sekali bagi nama dan kehormatan raja muda kita di Peking? Jangan lagi dibicarakan kalau Tok Ong Kai Song Chin Jin sendiri yang maju melawanku semua orang diam dan merasa gelisah. Tiba-tiba seorang setengah tua yang berjenggot pendek berdiri dan berkata keras. Kita ini orang-orang gagah macam apakah begini ketakutan dan bernyali kecil takut kalah? Kalau Suok Tai Hiap dan Kuei E. Tuaku takut kalah, aku orang sedet tidak takut mampus. Biar aku yang mencoba-coba menghadapi tantangan pibu mereka yang bicara ini adalah seorang anggota Tiong Gipai bernama Desan. Kepandainya tidak berapa tinggi akan tetapi semangatnya besar. Dia dahulu juga bekas anak buah Soeteng Wi. Setelah berkata demikian, dengan langkah lebar Desan pergi hendak menghadapi tantangan pihak Oyang Tai Jin. Akan tetapi sekali melompat Kuei E. Chun Gan sudah menyusulnya dan memegang lengannya. Dete kau terlalu sembrono tegur ketua ini sambil mengerutkan alisnya karena tak berdaya dalam pegangan Kuei E. Chun Gan, Desan menurut saja diseret kembali ke tempatnya tadi. Dete, mengapa kau hanya mengandalkan keberanian yang bodoh? Di mana ketaatanmu sebagai anggota Tiong Gipai? Jangankah salah sangka. Baik aku, maupun Syok Tai Hiap dan semua saudara kita tidak ada yang takut mati untuk membela kebenaran dan membela negara, akan tetapi segala hal harus dilakukan berdasarkan perhitungan masak. Apa perlunya kalau kita semua mengorbankan nyawa dengan sia-sia begitu saja? Apa fadahnya bagi negara? Menghadapi musuh-musuh berat seperti Ouyang Tai Jin kita harus mempergunakan otak, bukan nafsu. Hati boleh panas akan tetapi kepala harus tetap dingin. Bukankah saja yang berani mati, kita semua adalah orang-orang yang bersiap sedia mengorbankan nyawa demi negara dan bangsa ditegur demikian. Desan menjadi terharu dan merasa menyesal bukan main, lah menjura kepada ketuanya dan kepada Syok Beng Hwi. Maafkan Siaw Teh yang bodoh. Siaw Teh tidak sengaja menghina hanya, hanya kalau Siaw Teh teringat akan kegagahan Siaw Teh Hiap dahulu, ah agaknya di dunia ini tidak ada orang kedua seperti Siaw Teh Hiap, Syok Beng Hwi mengerutkan kening. Saudara Kwee, kalau dipikir-pikir sikap kawan-kawande ini ada betulnya juga. Kita dihina oleh sihat musuh, kalau tidak memperlihatkan gigi, tentu kita makin dihina. Biarlah aku akan mencoba-coba kekuatan mereka, membalas terantangan mereka sekarang juga berubah wajah Kwee Cheon Gan La Tau bahwa ucapan ini terdorong oleh hati panas. Sebagai utusan dan orang kepercayaan Raja Muda Yung Lo, Siaw Teh Hwi merupakan orang penting. Bagaimana kalau sampai tewas dalam pertandingan? Sudah jelas pendekar ini bukan tandingan Tok Ong Kai Song Chin Jin. Akan tetapi, Tai Hiap, Siaw Teh Hwi tiba-tiba berpaling seperti mendengar sesuatu. Bunji, anak bun, kau baru datang katanya girang dan muncullah seorang pemuda tampan dari balik batang pohon. Semua orang tidak mendengar kedatangannya kecuali Sioh Beng Hwi. Pemuda ini adalah Sioh Bun. Sioh Bun segera memberi hormat kepada ayahnya, kemudian kepada Kwee Cheon Gan dan yang lain-lain. Ayah, selama ini anak pergi mencari jejak Nona Soh Li In yang menghilang di daerah Bukit Gua Siluman di Pantai Laut Kuning. Anak melihat dia diancam dan diserang oleh Hwi Ong Tiap Napolinio yang hendak membalas dendam atas kematian suaminya. Anak membantu Nona Soh dan berhasil mengundurkan Hwi Ong Tiap yang agaknya tidak bernafsu untuk bermusuhan dengan anak. Akan tetapi, ketika anak sedang bertempur itu, Nona Soh menghilang. Sampai berbulan-bulan anak mencari di sekitar daerah batu-batu karang yang amat sukar dijelajahi itu, namun sia-sia. Kemudian anak merantau dan mencari-cari, juga sia-sia. Suara Siok Bun terdengar amat terharu dan berduka. Pekong Sin Kau Siok Beng Hwi dan istrinya memandang putra yang tunggal itu dengan penuh perhatian. Pemuda ini menjadi amat kurus dan sinar matanya mengandung kesedihan besar. Bun Ji, agaknya, hem, agaknya kah sudah jatuh hati kepada putri Soh Weng Hiong. Memang Siok Beng Hwi orangnya jujur suka terus terang, maka tidak malu-malu membongkar rahasia hati putranya di depan orang banyak. Siok Bun menundukan mukanya yang menjadi merah seperti udang direbus. Pemuda ini wataknya lebih menurun dari ibunya, halus dan pemalu. Maka ia segera menjawab untuk membantah ayahnya. Ayah, bukankah nona Soh Li'ing itu putri tunggal Soh Weng Hiong? Bukankah sudah menjadi kewajiban anak dan kewajiban semua orang gagah untuk menolongnya? Harap ayah memberi petunjuk kalau sikap anak menolong dan mencarinya itu salah? Tidak, tidak salah, kata ayahnya cepat-cepat. Bahkan tepat sekali. Sayang, kau tidak dapat membawanya ke sini. Betapapun juga, sudah baik dia tidak terjatuh ke dalam tangan Hwi Ong tiap yang hendak mencelakakannya. Cuma anehnya, kemanakah dia pergi sehingga kau tidak dapat mencarinya? Semua orang juga merasa heran dan kecewa. Mereka khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu atas diri nona itu. Mudah-mudahan saja tidak terjadi sesuatu dan dia dapat melarikan diri dengan selamat, kata Soh Weng Hwi. Bunji, sekarang kita menghadapi hal yang lebih penting, anak tadi sudah mendengar semua, ayah. Bukankah pihak Aoyang Taijin yang selalu bertindak sewenang-wenang dan menantang kita? Kebetulan sekali aku ingin mencoba kelihayaan si kejauh yang tek, biar anak yang melayaninya, bagus, memang sudah sepatutnya kau menyumbangkan tenaga, kalau perlu jiwa, demi menjaga nama dan kehormatan junjungan kita. Akan tetapi kau harus berlaku hati-hati, Bunji. Sepasang sarung tangan dan Hektok Chiang dari Putera Menteri Durna itu benar-benar tak boleh dipandang ringan, Siok Bun mengangguk-angguk. Anak sudah mendengar akan keganasan Hektok Chiang itu, ayah. Karenanya kita harus melawannya sedapat mungkin. Benar pendapat Telok Pek tadi, kejahatan harus dilawan, Siok Beng Hwi berkata kepada Kue E Cungan, Saudara Kue E, harapkah suka mengutus seorang saudara ke pihak musuh dan menetapkan hari pibu, wajah para anggauta Tiongipai nampak gembira. Biarpun mereka maklum akan kekuatan pihak lawan, namun mereka menaruh harapan bahwa kali ini mereka telah mempunyai jagoan yang akan dapat mengalahkan Anwi Yang Tek. Mereka tahu akan kelihayan Pek Kong Sin Kau Siok Beng Hwi dan dapat menduga bahwa ilmu kepandaian putra pendekar ini tentu tinggi pula. Kue E Cungan segera mengatur segalanya. Menyampaikan surat yang menyatakan menerima tantangan Anwi Yang Tek yang berkali-kali dikirim kepada pihak Tiongipai itu dan menjanjikan akan bertemu di sebuah hutan di luar kota, di mana memang seringkali diadakan pertandingan-pertandingan antara jago-jago kedua pihak. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, rombongan Tiongipai sudah berada di dalam hutan itu, di sebuah tempat yang terbuka karena memang pohon-pohon di bagian ini ditebangi sehingga terdapat sebuah lapangan yang cukup luas, pendeknya tempat yang enak untuk bertanding mengadu kepandaian silat. Siok bun berjalan diapit oleh ayah bundanya yang semenjak malam tadi sudah memberi banyak petunjuk kepadanya, terutama ayahnya. Jangan kau pandang ringan pada pukulan-pukulan hektok ciang, antara lain ayahnya memberi nasihat, biarpun kedua tangannya tidak memegang senjata, namun dua buah sarung tangan yang membungkus tangannya itu merupakan senjata yang ampuh. Sarung tangan itu tidak dapat rusak oleh senjata tajam dan selain pukulan hektok ciang sendiri mengandung tenaga iwakang yang ampuh, juga sarung tangan itu mengandung racun hitam yang amat berbahaya. Jangan kau biarkan tangannya menyentuh badanmu dan seberapa dapat besak dia dengan senjatamu. Mudah-mudahan kau dapat mengatasinya, Jangan khawatir, ayah. Anak akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nama dan kehormatan kita, jawab pemuda itu dengan sikap gagah. Ketika rombongan Tiong Gipai ini tiba di lapangan pihu, di sana sudah menanti pihak musuh, yaitu Aoyang Tek sendiri yang berdiri sambil tertawa-tawa sombong, dikawani oleh belasan orang, di antaranya terdapat Toak Beng Pian Mohun, Matau Kuai Tung Kui Ek, dua orang jago Jepang Manimoko yang berambut kaku dan bertubuh gemuk bundar dan Jokuto yang melihat kepala gundul dan pakaiannya adalah seorang hwasyu. Selain ini masih kelihatan pula Tokong Kai Song Chin Jin yang duduk bersilah sambil memejamkan matanya. Melihat tokoh-tokoh besar ini diam-diam pihak Tiong Gipai terkejut sekali. Akan tetapi Syok Bun tidak kelihatan takut karena ia tahu bahwa yang akan ia hadapi adalah Aoyang Tek, bukan tokoh-tokoh besar itu. Setelah rombongan Tiong Gipai mengambil tempat duduk di pinggir lapangan itu, berhadapan dengan Fihakai Song Chin Jin, Syok Bun lalu melangkah main menghadapi Aoyang Tek. Sikapnya tenang namun sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan melihat pemuda putera menteri durna yang sudah terkenal amat keji dan jahat ini. Aoyang Tek tertawa mengejek sambil memandang ke arah Kwe Cungan dan kawan-kawannya. Hahaha, orang-orang Tiong Gipai. Akhirnya ada juga jago muda yang berani menghadapi aku? Inikah orangnya Aoyang Tek manusia sombong? Sudah terlalu banyak kau mengganggu orang yang tak berdosa dan tidak berkepandaian. Sekarang akulah musuhmu, kata Syok Bun dengan wajah tenang. Kembali Aoyang Tek tertawa mengejek dan menggosok-gosok kedua tangannya yang bersarung tangan. Terdengar suara seperti dua batang barang baja digosok. Hahaha, kau sudah bosan hidup? Apa kau tidak mendengar tentang lihainya kedua tanganku? Orang lain boleh gentar menghadapi hak Tok Chiang akan tetapi aku Syokhin takkan mundur setapakpun. Mendengar nama ini, semua orang di pihak Kaisong Chinjin memandang ke arah Syok Beng Hui. Matong Khoai Tung Kui Ek mengeluarkan suara di hidung dan berkata, Aha kiranya Pak Kong Sin Kau sudah mengajukan puteranya sebentar lagi tentu ia sendiri akan maju. Ah, aku ingin sekali melihat kehebatan sepasang senjata kaitan yang terkenal itu. Memang semua orang tahu bahwa pemuda Syok Beng Hui itu tentu putera Pak Kong Sin Kau Syok Beng Hui, dan para tokoh besar yang bergabung menjadi kaki tangan Menteri Durna, ingin sekali mendapat kesempatan menghadapi Syok Beng Hui. Akan tetapi karena Syok Beng Hui tak pernah maju, mereka pun tidak berani gegabah. Tahu bahwa pendekar kaitan ini adalah utusan dari Raja Muda Yung Lo hanya di dalam pertandingan pibu mereka berani turun tangan. Ini semua tentu saja menurut perintah Menteri Aoyang Peng yang tidak mau dianggap mengganggu atau membunuh utusan Raja Muda Yung Lo. Terima kasih telah menonton!